Tuhan Yesus Firman yang diberikan dapat menguatkan kami di tengah masa pandemi ini Tuhan dapat menyertai hidup kami Sekarang kami akan memulai ibadah kami Engkau sih yang sertai kami Dalam nama Tuhan Yesus, saya semua berdoa Amin Waktumu selalu yang terbaik Engkau Tuhan, sandaranku Dan ku hanyakan berharap padamu Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang ku padahkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan menyembuhku Tuhan pemuliku Engkau Tuhan yang setia Waktumu selalu yang terbaik Engkau Tuhan Engkau Tuhan, sandaranku Dan ku hanyakan berharap padamu Satu-satunya yang ku adakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang ku adakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhku Tuhan pemuliku Mari kita sama-sama Menggunakan kesempatan ini Untuk meningkat Tuhan Menguji Tuhan Yang selalu ada di sekitar kita Yang selalu bisa diandalkan oleh kita Kita mau berterima kasih Kita mau menguji namanya Kau melihat Tuhan Terima kasih Buat segala pertolonganmu Hanya engkau Hanya engkau Tuhan Kau melihat Tuhan Kau melihat Tuhan Kau melihat Tuhan Terima kasih Tuhan Buat pertolonganmu Satu-satunya yang ku adakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhku Tuhan pemuliku Tuhan pemuliku Terima kasih Tuhan Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya percaya teman-teman semua Dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita hari ini Karena walaupun kita Tetap dalam kondisi yang berbeda saat ini Yaitu beribadah secara online Tapi saya jauh lebih percaya Bahwa teman-teman yang ada di rumah Pasti tetap bersuka cita Pasti tetap excited Untuk kita sama-sama beribadah Bahkan mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini Sebelum kita lebih dalam lagi Merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari sama-sama kita berdoa Allah Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga Kami mengucap syukur Sebab hanya oleh Karena anugerah Tuhan Kami boleh bersama-sama beribadah Kami boleh bersama-sama merenungkan Kebenaran firman Tuhan Dan kami menaikkan syukur Di hadapan Tuhan Oleh karena itu Tuhan kami terlebih percaya Dimanapun kami berada saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami Bahkan firman-Mu akan berkuasa Untuk mengubahkan kami Menjadi anak-anak muda yang semakin hari Semakin berkenan di hadapan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami siap terima kebenaran firman Tuhan Haleluya Amen Puji nama Tuhan Teman-teman yang dikasih Tuhan Sekali lagi apa kabarnya Saya percaya teman-teman semua Dalam keadaan yang bersuka cita hari ini Kita akan terus menunggu-nunggu waktu Untuk kita bersama-sama Bisa berjumpa kembali Bisa berkumpul kembali Bahkan beribadah kembali Saya percaya Kalau kita menyatukan hati kita Lebih lagi Supaya kondisi membaik Maka Tuhan pasti memberikan Kondisi yang terbaik Untuk kita semua Oleh karena itu Teman-teman Pergunakan waktu yang ada hari ini Kalau kita bisa beribadah Mari gunakan Waktu dengan sebaik mungkin Puji nama Tuhan Hari ini Kita akan sama-sama belajar Kebenaran firman Tuhan Tentang berhala modern Mari kita sama-sama Buka firman Tuhan kita Atau kita sama-sama baca Kebenaran firman Tuhan Dalam kitab keluaran Kitab keluaran Pasalnya yang Kedua puluh Ayatnya yang ketiga Sampai ayat yang keenam Keluaran dua puluh Ayatnya yang keempat Sampai ayatnya yang keenam Mari sama-sama kita baca teman-teman Jangan membuat Bagimu patung yang menyerupai Apapun Yang ada di langit Di atas Atau yang ada di bumi Di bawah Atau yang ada di dalam air Di bawah bumi Jangan sujud Menyembah Kepadanya Atau beribadah Kepadanya Sebab aku Kita akan belajar Bersama-sama Tentang Dua poin Yang akan kita renungkan Pada hari ini Poin yang pertama Terdapat Di ayat yang keempat Di situ Kalau kita bisa melihat Teman-teman Bahwa Di dalam ayat yang keempat Di kata pertama Di situ ada Kata Jangan Betul ya Teman-teman yang dikasih Tuhan Di situ terdapat Kata jangan Artinya Kata jangan ini Biasanya mengandung Suatu peringatan Yang sangat penting Bagi setiap orang Yang membacanya Betul ya Kalau kita biasanya Melihat Ada satu Peringatan Jangan Buang sampah Di sini Jangan Parkir di sini Jangan Membuang Sampah Sembarangan Betul ya Itu merupakan suatu Peringatan Untuk setiap orang-orang Yang membaca Nah begitu juga Dengan firman Tuhan Pada hari ini Teman-teman Di dalam firman Tuhan Yang sudah kita baca Ini Poin yang pertama Firman Tuhan yang sudah kita baca Itu mengandung Suatu Peringatan Untuk setiap orang-orang Yang sudah membacanya Peringatannya Berupa apa Peringatannya Adalah Di Kalimat Yang selanjutnya Di situ dikatakan Jangan Membuat Patung Maaf Jangan membuat Bagimu patung Yang menyerupai Apapun Yang ada di langit Di atas Atau yang ada di bumi Di bawah Atau yang ada Di dalam air Di bawah bumi Ya teman-teman Yang dikasih Tuhan Di situ jelas Dikatakan bahwa Ada suatu peringatan Bahwa seharusnya Di dalam kehidupan Orang percaya Tidak ada yang namanya Berhala Tidak ada yang namanya Allah lain Atau tidak ada yang namanya Sesuatu yang kita puja Selain daripada Allah Yaitu Yesus Kristus sendiri Ketika saya Melontarkan Kata-kata tentang Berhala Apa yang menjadi Pikiran utama Di benak teman-teman semua Saya yakin Banyak diantara teman-teman Pasti Berfikir Berhala adalah Sebuah patung Betul ya teman-teman Atau sebuah Benda Yang Dipuja Atau Disembah Nah hari ini Kita akan belajar Tentang Sisi lain Pengertian dari Berhala Teman-teman yang dikasih Tuhan Ada beberapa Pengertian Tentang apa itu Berhala Yang pertama adalah Berhala Ada sesuatu yang Didewakan Atau dipuja Atau disenangi Secara berlebihan Lebih dari ketika Kamu bersama Tuhan Dua Sesuatu yang Sangat dikhawatirkan Ketika jauh Atau hilang lebih Dari Tuhan Atau dirindukan Keberadaannya Lebih dari Tuhan Ketiga Adalah sesuatu yang Membuatmu mengutamakannya Lebih dari Tuhan Dan yang Keempat adalah Sesuatu yang Membuatmu Ketergantungan Lebih dari Ketika Kamu bersama Dengan Tuhan P generation Yang ada di rumah Hari-hari ini Iblis bekerja Sangat Cerdik Dia jarang sekali Bermain Tentang Berhala Secara Seperti zaman Yang dahulu Kita melihat berhala Itu berupa patung Atau sesuatu Yang dapat Disembah Namun hari-hari ini Iblis mengemas Berhala tersebut Menjadi berhala Berhala modern Yang betul-betul Menarik kehidupan Kita Menarik pikiran Kita Menarik hati kita Untuk Tertuju Kepada Barang Benda Atau seseorang Yang Bahkan Membuat kita Lebih tertarik Dengan hal tersebut Daripada Ketika kita Datang kepada Tuhan Teman-teman yang dikasih Tuhan Pengertian berhala Yang sudah kita baca Tadi menjadi Perenungan Yang Perlu kita pikirkan Hari-hari ini Sebagai generasi muda Adakah Hal-hal Yang ternyata Mempengaruhi Kehidupan kita Hal-hal Yang kita Sukai lebih dari Ketika kita Berada dalam Hadirat Tuhan Atau apakah Yang menjadi Top of mind Dalam pemikiran Kita hari-hari ini Apakah Ada hal lain Apakah Ada orang lain Apakah itu Pasangan kita Atau hal-hal lain Sehingga Tuhan Menjadi Nomor Kesekian Bukan lagi Menjadi nomor yang kedua Tapi Kesekian 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 Secara tidak sadar Kita lebih Mementingkan Hal-hal lain Selain Kerinduan Kita Untuk terus Diperbaharui Keberadaan Keberadaan Tuhan sendiri Dalam kehidupan kita Big generation Yang ada di rumah Apa yang menjadi Berhala kita Hari-hari ini Apakah Itu handphone Apakah Itu pasangan kita Apakah Itu ambisi kita Apakah Itu cita-cita kita Teman-teman Indikasi Tuhan Hari ini Firman Tuhan Mengingatkan kita Firman Tuhan Dan memberikan satu peringatan Untuk setiap kita Firman Tuhan Mengatakan Jangan ada Padamu Allah lain Di hadapanku Jangan membuat Bagimu patung Yang menyerupai Apapun Berhala Yang menyerupai Apapun Teman-teman Indikasi Tuhan Apa yang menjadi Berhala kita Hari-hari ini Mari Sama-sama Kita belajar Untuk melepas Kita taruh Tuhan Di pikiran Di hati kita Menjadi yang paling utama Supaya Tuhan Menjadi pribadi Yang berotoritas Dalam kehidupan kita Teman-teman yang dikasih Tuhan Ketika kita Menyembah Berhala Berhala modern Yang ada di sekitar kita Hari-hari ini Ada dampak-dampak buruk Yang akan kita perolah Dampak-dampak tersebut Teman-teman antara lain Membuat kita Menjadi tidak fokus Membuat kita Menjadi egois Membuat kita Menjadi emosional Membuang waktu sia-sia Bahkan Mengorbankan Banyak hal Dampak-dampak ini Teman-teman Indikasi Tuhan Dapat teman-teman baca Di keluaran Pasal yang ke-32 Disitu ada kisah Anak lembu emas Itu pada waktu itu Bangsa Israel Itu sedang Menunggu Musa Untuk turun gunung Jadi Musa Sedang mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Di gunung Pada waktu itu Dan seharusnya Bangsa Israel Menunggui Musa Untuk Musa Selesai Alami perjumpaan Dengan Tuhan Dan turun gunung Menjumpai mereka Namun yang dilakukan Bangsa Israel Karena mereka tidak Sabar lagi Menunggui Musa Maka mereka Membuat patung Atau membuat Satu berhala Yang Dikenal sebagai Anak lembu emas Disitu Mereka Alami Kekacauan Teman-teman Yang dikasih Tuhan Mereka menjadi Egois Mereka menjadi Tidak terkendali Mereka tidak Memikirkan Satu Samalan yang Mereka pikirkan Hanya kesenangan Mereka sendiri Nah itulah yang Terjadi Ketika Ada berhala Dalam kehidupan Kita Teman-teman Yang dikasih Tuhan Ketika kita tidak Mengutamakan Tuhan Dalam hidup kita Dalam pikiran kita Maka Kita akan Jauh Dari Sikap Atau Dari pengendalian Diri Kita akan Banyak memikirkan Hal-hal yang Menguntungkan Diri kita Kita akan Menjadi Orang yang Mudah marah Tidak sabar Karena kita cenderung Menjadi orang-orang Yang mengambil Keuntungan Untuk diri kita sendiri Berbeda Ketika Kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita Ketika Tuhan menjadi Top of mind Dalam pemikiran kita Menjadi Pedoman Dalam diri kita Maka Roh Kudus Akan menuntun kita Mengendalikan Kehidupan kita Untuk terus Alami Hidup dalam jalur Kebenaran Firman Tuhan Dan itu Yang Tuhan Mau Ada dalam kehidupan kita Sebagai generasi Generasi Muda Teman-teman yang dikasih Tuhan Firman Tuhan hari ini Kembali mengingatkan kita Jangan sampai Kita terjebak Dalam penyebahan Berhala modern Dan kita Terkena dampak Dampak yang Buruk ini Teman-teman yang dikasih Tuhan Yang sudah kita baca tadi Tentu Hal ini Tidak Tidak Baik Ketika Muncul dalam diri kita Dampak-dampak yang buruk ini Akan menghasilkan Buah-buah yang Buruk juga dalam kehidupan kita Tidak hanya berdampak Bagi diri kita Namun juga berdampak Bagi orang-orang Di sekeliling kita Dan Poin yang Terakhir Yang mau kita Pelajari hari ini Adalah Alah membenci Penyembahan Berhala Namun sebaliknya Alah mengasih Anak-anak Yang mengasihnya Itu semua terdapat Dalam Keluaran Pasal yang ke-20 Ayatnya Yang ke-5 Dan ke-6 Mari sama-sama kita baca Teman-teman Jangan sujud menyembah Kepadanya Atau beribadah Kepadanya Sebab aku Tuhan Allahmu Adalah Allah Yang cemburu Yang membalaskan Kesalahan Bapak Kepada anaknya Kepada keturunan Yang ke-3 Dan ke-4 Dari orang-orang Yang membenci aku Tetapi aku Menunjukkan kasih setia Kepada beribu-ribu orang Yaitu mereka Yang mengasih aku Dan yang berpegang Pada perintah-perintahku Teman-teman Yang dikasih Tuhan Tentu Allah Dikatakan disini Sangat membenci Orang-orang Yang melakukan Penyembahan Berhala Membenci disini Lebih kepada Perasaan Yang sangat sedih Perasaan Yang sangat Kecewa Kepada kita Yang lebih Mengutamakan Berhala Lain Atau Allah-Allah lain Yang menarik Perhatian kita Lebih daripada Ketika Kita berjumpa Berjumpa dengan Tuhan Atau kita Melakukan Persekutuan dengan Tuhan Namun sebaliknya Teman-teman Dikatakan di ayat yang ke-6 Bahwa Allah Sangat Masihi Orang-orang yang Mengasihinya Bahkan Dikatakan bahwa Allah itu Di ayat yang ke-6 Dikatakan bahwa Dia akan menunjukkan Kasih setianya Kepada beribu-ribu orang Yaitu Mereka yang mengasih Aku Dan yang berpegang Pada perintah-perintahku Teman-teman yang dikasih Tuhan Ketika kita Menjadikan Tuhan Sebagai Pribadi Nomor 1 Dalam kehidupan kita Maka Apapun Yang kita minta Apapun Yang kita doakan Kepada Tuhan Dia Allah Yang akan senantiasa Mendengar Bahkan dikatakan Dia sudah mengukir Masa depan kita Menjadi masa depan Yang indah Dan penuh harapan Lalu Di generation yang Dikasih Tuhan Ketika kita tahu Bahwa Kita sudah Banyak sekali Dihujani oleh Kebaikan Tuhan Apakah kita Selanjutnya Akan menjadikan Tuhan Menjadi nomor 2 Atau menjadi nomor 3 Atau menjadi nomor kesekian Tentu tidak Teman-teman Seharusnya Kita sebagai generasi muda Tetap Menjadikan Tuhan Yang nomor 1 Yang ada dalam pikiran kita Yang ada dalam hati kita Dan yang ada dalam kehidupan kita Saya percaya hari ini Kita bersama-sama Ditegur oleh Kebenaran firman Tuhan Kalau kita Minta kepada Tuhan Satu kekuatan Untuk menjadikan dia Yang nomor 1 Maka Tuhan akan memberikan Kekuatan itu Kepada setiap kita Lepaskan Apa yang menjadi Berhala kita Hari-hari ini Kembali Jadikan Tuhan Yesus Sebagai satu-satunya Pribadi Yang mengendalikan hidup kita Puji nama Tuhan Saya percaya Dimanapun teman-teman Berada saat ini Firman Tuhan Bersama-sama mengubahkan Kehidupan kita Amin Puji nama Tuhan Mari Sama-sama kita berdoa Allah Bapak kami Yang bertakta dalam kerajaan surga Mengucap syukur hari ini Kami boleh dengar Kebenaran firmanmu Kami boleh bersama-sama Diubahkan Tuhan Untuk menanggalkan Setiap berhala-berhala Yang ada dalam hidup kami Hari-hari ini Kami mau gantikan itu Menjadi Tuhan yang menjadi Posisi nomor satu Dalam hidup kami Dalam pikiran hati kami Bahkan tujuan kami Mampukan kami Tuhan Untuk selalu berpandangan Hanya kepada Tuhan Mampukan kami Untuk selalu Menjadikan Tuhan Yang paling utama Dalam diri kami Karena kami percaya Tuhan adalah sumber segalanya Tuhan penolong Sumber kekuatan Bagi hidup kami Dimanapun Kami berada hari ini Berkat anugerah Yang daripada Tuhan Kekuatan yang daripada Tuhan Menyertai kami Oleh hari ini Sampai selama-lamanya Di dalam Rumah Tuhan Yesus Kami berdoa Mengucap syukur Haleluya Amen Tuhan Yesus memberkati Kita semua Tuhan Yesus Mari dengan kata RPK yang dikasih oleh Tuhan Setelah kita beribadah Kita mau arahkan hati Untuk memberima berkat Tuhan Mari kita tekan tangan Dan terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau Kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberi engkau Damai sejahtera Oleh sebab itu Rekan-rekan RPK yang dikasih oleh Tuhan Mari sekarang Terimalah berkat Rahmat anugerah Dari Allah Bapak kita Cinta kasih sayang Penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus Dan persekutuan Damai dengan roh kudus Kiranya terus tinggal Menyertai kita Sekali yang mulai Saat ini Sampai maranata Tuhan Yesus Dan ketua kalinya Bahkan sampai Selama-lamanya Demi nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami terima Berkatmu dengan penuh rasa syukur Haleluya Mari yang percaya Sama-sama kita katakan Amin 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 Terima kasih.